Halo pemirsa youtube ini adalah 80 cm persegi kemudian berbentuk persegi seperti ini lipat saja menjadi menyerupai segitiga oke perhatikan tangan saya untuk anda kemudian ini adalah bagian atas garis saja kira-kira disini ukurannya adalah 14 cm garis saja dari ukuran 14 cm saya akan membuat ukuran ini 14 cm kemudian dari ukuran ke bagian ini adalah 44 cm oke disini adalah 44 cm sekali lagi 44 cm oke disini adalah 44 cm untuk ukurannya kemudian di bagian ini adalah ukurannya 61 cm 61 cm oke disini adalah ukurannya 61 cm 61 cm sedangkan sedangkan dari ukuran dari sini ke sini adalah ukuran bahan utuh adalah 81 cm oke disini adalah ukuran yang sudah dibuat 61 cm kemudian saya akan mengekutkan bagian ini dan saya akan mendekatkan bagian ini yang sudah diberi ukurannya ini adalah 61 cm dan saya akan mengekutkan bagian ini yang sudah diberi ukuran kemudian kemudian potong saja bagian ini adalah 14 cm nah kemudian pisahkan saja setelah itu ini adalah ukurannya 61 cm potong saja bagiannya potong saja bagiannya oke pisahkan saja setelah dipisahkan Anda harus membuat ukuran bagian bawah bagian bawah ini adalah 44 cm yang sudah dibuat tetapi saya akan menggarisnya garis dari bagian bagian atas bagian tengah-tengah ini kemudian garis menggunakan pena kemudian ini letakkan saja kayu ke bagian tengah-tengah oke seperti itu ya sekali lagi letakkan saja seperti ini ya perhatikan tangan saya untuk Anda kemudian disini sudah diletakkan garis saja garis berdasarkan ukuran yang sudah ada oke setelah garis dari ukuran yang sudah ada kemudian Anda bisa memotong bagian yang sudah digaris ini perhatikan tangan saya untuk Anda nah disitu sudah ada ukurannya kemudian diambil di bagian 61 cm ini Anda bisa melihat kemudian silakan buat tutorial garden ini di rumah Anda sendiri oke disini 61 cm kemudian Anda membuatnya disini ada 10 cm 3 cm kemudian kemudian disini 10 cm 3 cm kemudian 10 cm 3 cm kemudian ikuti lagi ukurannya yaitu 10 cm 3 cm kemudian ini dibagi saja menjadi dua bagian bagi menjadi dua bagian untuk lebih jelas buat saja ukuran ini digunting gunting saja sedikit beri tanda perhatikan tangan saya untuk Anda disini saya akan membuat gorden gelombang ini bagiannya tengah-tengah kemudian sudah dibuat ada 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm dan ini bagi menjadi dua bagian oke saya tulis lagi ya 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm kemudian 3 cm ini dibagi menjadi dua bagian oke kira-kira seperti itu Anda bisa melihat ukuran yang sudah aku buat itu ya ini dibagi menjadi dua bagian cm 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 oke 10 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 10 cm 3 cm 3 cm kemudian ini dibagi menjadi dua bagian sama saja menjadi dua bagian oke setelah dibuat seperti itu Anda harus mempelajari tutorial yang aku buat kemudian buka saja seperti ini nah disini yang sudah dibuat tadi bagian 10 cm 3 cm untuk jaraknya sudah ada tanda-tanda oke seperti yang Anda lihat ya perhatikan tangan saya untuk Anda disini bagian kiri sama halnya dengan bagian kanan beri tanda juga beri tanda kemudian bagian ini tengah-tengah saja ditandai oke setelah itu Anda bisa membuatnya perhatikan tangan saya untuk Anda disitu buat saja ukurannya nanti untuk Anda semua tanpa terkecuali silakan ikuti tutorial Gordon yang aku buat gunakan jarum ini jarum sebagai tandanya nanti oke diambil dari bagian ini ya beri tanda dulu memakai jarum oke disitu yang sudah saya beri tanda menggunakan jarum ya perhatikan tangan saya untuk Anda diambil dari bagian ini diambil dari bagian ini